Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang Things Board atau kotak angka belasan dan juga ada kartu belasan di sebelah kiri saya ya. Oke langsung saja, masih ingatkah? Baik, langsung saja. Manfaat dari pembelajaran ini yaitu mengenalkan kepada anak angka 11 sampai dengan 19. Dan juga melatih logika anak ya dalam berpikir pada bidang matematika seperti itu. Nah, pertama-tama guru bisa menunjukkan kepada anak. Jadi setelah belajar angka satuan dari 1 sampai 9, lalu katakan pada anak. Lalu katakan pada anak, angka berapa ini? Jadi ingatkan pada anak, ini adalah angka 10. Ini angka 10. Lalu guru bisa mengajak anak. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan angka dari 11 sampai dengan 19 dengan kotak angka belasan. Oke langsung saja ya, nanti kita akan dibantu dengan kartu juga. Kartunya. Jadi kartu ini kartu belasan ya, ini sebagai penjelas di sebelah papan angka belasannya. Atau kotak angka belasan. Oke langsung saja, kita mulai. Ini adalah angka 10. 10 ditambah 1 jadi berapa? Kita ambil dari dalam kotak angka 1. Seperti ini ya. Tunjukkan kepada anak, ini angka 1. Dan ini angka 10. 10 ditambah 1 jadi... 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian 10 ditambah 2. Ditambah dengan angka 2. Jadi berapa? Jadi 12. 12. Oke kita lanjut. 10 ditambah 3. Jadi 13. Oke kita lanjut. 10 ditambah 4. Tambah 4. Yang itu berapa? 14. Baik. Kita lanjut lagi. 10 ditambah 5. Jadinya 15. Oke. 11, 12, 13, 14, 15. Baik. Belum selesai ya. Ini baru 15. Kita lanjut lagi. 10 ditambah 6. 10 ditambah 6. Oke. Jadinya 16. Lanjut. 10. Oke kita lanjut. 10 ditambah 7. Yaitu hasilnya 17. Lanjut. 10 ditambah 8. Yaitu. Sini ya. 18. Dan yang terakhir 10 ditambah 9. Oke. Hasilnya disini ya. 10 ditambah 9. Oke. 19. Jadi hari ini kita sudah mempelajari angka-angka. Yaitu 11. Baik hari ini. Baik hari ini kita sudah mempelajari angka dari 11 sampai 19. Seperti ini ya. Jadi yang pertama 11 itu dapat disusun dari 10 ditambah 1. 12 dari 10 ditambah 2. 13 dari 10 ditambah 3. 14 dari 10 ditambah 4. 15 dari 10 ditambah 5. 16 dari 10 ditambah 6. 17 dari 10 ditambah 7. 18 dari 10 ditambah 8 Dan 19 ditambah 9 Oke sekarang kita susun Oke sekarang kita akan buktikan menggunakan kartu ya Jadi sebenarnya sama saja kartu ini sebagai penjelas Ini 10 ya adik-adik Baik ini 10 ya Ini angka 10 Jadi 10 Yang pertama yaitu 11 ya Jadi 10 ditambah 1 Nah harinya seperti ini 10 ditambah 1 Tunjukkan ke anak-anak 10 ditambah 1 seperti ini Oke yang kedua 10 ditambah 2 Jadinya 12 Lanjut 10 ditambah 3 13 Lanjut 10 ditambah 4 14 10 ditambah 5 Yaitu 15 10 ditambah 6 16 10 ditambah 7 Oke kita lanjut 10 ditambah 7 Jadinya 17 17 Lanjut 10 ditambah 8 Yaitu 18 Dan yang terakhir 10 ditambah 8 Dan yang terakhir 10 ditambah 9 Yaitu 19 Yaitu 19 Oke Sekarang sudah jelaskan kepada anak Apakah mereka sudah paham Tentang kotak belasan dan juga kartu belasan ini Jadi demikian presentasi tentang kotak belasan dan kartu belasan Jadi presentasi tentang Baik Penjelasan tentang kotak belasan dan kartu belasan sampai sini Sekarang kita akan lanjut ke kombinasinya dengan ke variasinya dengan Baik Penjelasan tentang kotak belasan dan kartu belasan sudah selesai Sekarang kita akan variasikan dengan manik-manik emas dan juga manik-manik warna Jadi kita akan kolaborasikan hitungan atau Baik Sekian dulu presentasi tentang kotak belasan dan kartu belasan Ya Sebagai penjelas Baik Sekian dulu presentasi tentang kotak belasan dan kartu belasan yang ada di sebelah kiri Saya sebagai penjelas Dalam mengenalkan angka 11 sampai 19 ke anak Terima kasih